Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar untuk anda semuanya Terima kasih telah klik video ini Semoga kita semua semakin sehat Tereski semakin berkah melimpa sukses dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Well bagi yang telah klik video ini Terima kasih banyak Dan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana mengoptimalkan Kebahagiaan dengan filosofi bodo amat Well bodo amat itu seperti apa sih sebenarnya Kemudian bagaimana mengoptimalkan Kebahagiaan dengan bodo amat Kemudian bagaimana kiat-kiat Untuk mengadopsi filosofi bodo amat Dan bagaimana caranya menggapai Kebahagiaan yang lebih besar Dengan filosofi bodo amat Semuanya akan kita bahas Di video kali ini So pastikan nonton dengan baik Disimak dengan baik Sampai selesai agar tidak gagal Faham Well disarankan untuk menggunakan Headphone Atau earphone Atau headset dalam Mendengarkan podcast kita kali ini Tapi ketika Di sekitarnya belum ada Alat tersebut Jangan khawatir Cukup letakkan saja Hp nya Nikmati apapun yang terjadi Sambil bersantai mungkin Atau sambil beraktivitas Dalam dunia yang berjalan cepat Dan seringkali Membuat kita merasa tertekan Nah mencari kebahagiaan Tentunya menjadi lebih penting Dari sebelumnya Ketika kita sudah merasa Tertekan dengan aktivitas Keseharian kita yang memang Terkadang bikin Mumet kepala Dan banyak dari kita Mencari cara untuk Meraih kebahagiaan Namun sayangnya Aktivitas keseharian kita Seringkali membuat kita Terperangkap Dalam Situasi Atau dalam Rotunitas Yang penuh tekanan Nah asal tau nih F.I.E. For your information Ada sebuah Filosofi sederhana Yang dapat membantu kita Mencapai Kebahagiaan yang lebih besar Dalam hidup kita Apa itu filosofinya Filosofi yang saya maksud Adalah Filosofi Bodoh Amat Nah kita akan bahas Bagaimana sih caranya Memanfaatkan Filosofi Bodoh Amat ini Untuk mencapai Kebahagiaan Nah namun Sebelum kita masuk Membahas jauh Terlebih dalam Kita akan bahas dulu Apa sih Filosofi Bodoh Amat ini Jadi Sebenarnya Ini adalah Sikap hidup Yang sederhana Jadi jangan terlalu Khawatir Tentang hal-hal Yang sebenarnya Tidak terlalu penting Filosofi Bodoh Amat ini Berarti Melepaskan diri Dari stres Yang sebenarnya Tidak perlu Menekankan Kebahagiaan Dan fokus Pada hal-hal Yang benar-benar Berarti Dalam hidup Nah filosofi ini Muncul dari Gagasan bahwa Terlalu memikirkan Masalah kecil Hanya akan Menghalangi kita Dalam mencapai Kebahagiaan Yang besar Atau Kebahagiaan Yang sejati Nah well Kita akan bahas Bagaimana sih Caranya Mengoptimalkan Kebahagiaan Dengan Filosofi Atau dengan Sikap Bodoh Amat Yang pertama Adalah Mengurangi stres Dan kekhawatiran Jadi sebenarnya Inti Atau salah satu Inti dari Filosofi Bodoh Amat Ini adalah Kemampuan Untuk mengurangi Stres Dan Kekhawatiran Sampai belibut Saya ngomongnya ini Well Jadi dengan Tidak Terlalu memikirkan Hal-hal Yang tidak penting Kita dapat Melepaskan diri Dari beban stres Yang tidak perlu Jadi Jangan terlalu Memikirkan Hal-hal yang sebenarnya Tidak terlalu penting Untuk difikirkan Ini Akan membantu Kita Merasa Lebih bahagia Dan santai Dalam kehidupan Sehari-hari Berikutnya Adalah Kita Harus Fokus Pada Hal-hal Yang sebenarnya Penting Jadi kan kita Terkadang Agak sulit Memilah Dan memilih Mana sih Yang sebenarnya Penting Dan mana yang Tidak terlalu penting Atau yang tidak Benar-benar penting Yang akhirnya Kita kadang terjebak Memikirkan Hal-hal yang Tidak penting Dan melupakan Hal-hal yang Sebenarnya Penting Nah dengan Menerapkan Filosofi Wodo Ahmad ini Kita bisa Memusatkan Perhatian Pada hal-hal Yang benar-benar Penting Dalam hidup Jadi Mencakup hubungan kita Kesehatan Dan kebahagiaan Pribadi Jadi dengan Mempriotaskan Hasil-hasil ini Kita dapat Mencapai Kebahagiaan Yang lebih besar Nah sekali lagi Saya ulangi Fokuslah Pada Hubungan kita Hubungan yang Dimaksud ini Adalah Hablum Minanas Dan Hablum Minallah Hubungan kita Dengan sesama manusia Dan hubungan kita Dengan Allah Itu saja Yang difokus itu Yang kedua Menjaga Kesehatan Kesehatan disini Bisa berarti Kesehatan Fisik kita Ataupun Kesehatan mental kita Nah yang ketiga Adalah Kebahagiaan Pribadi Jadi bagaimana Kita bisa Membahagiakan Orang lain Orang-orang Di sekitar kita Sementara Pribadi kita ini Tidak bahagia Think about it Jadi jangan lupa ya Dipikirkan nih Hubungan Kita Hablum Minallah Hablum Minanas Kemudian Kesehatan Fisik Atau Jasmani Dan rohani Kemudian Kebahagiaan Pribadi Kita masuk Yang ketiga Adalah Menghindari Perbandingan Dengan orang lain Seringkali Kita cenderung Membandingkan Diri kita Dengan orang lain Terutama Dalam Media sosial Nah Tuh Kita kadang Berpikir Enaknya ya Hidupnya seperti itu Saya ingin juga Seperti itu Jadi kita terlalu Terkadang terjebak Dengan memikirkan Yang kita lihat Orang-orang yang terkesan Sukses Daripada kita Dan Hal itu Bisa saja Berpotensi besar Membuat kita Menjadi Kufurnikmat Jadi Kita terpesona Melihat orang lain Melihat kebahagiaan Orang lain Melihat kesuksesan Orang lain Sampai-sampai Kita lupa Mensyukuri Apa yang sedang terjadi Pada diri kita Kita lupa Bahwa kita ini Bahwa kehidupan kita Adalah Bisa saja Menjadi kehidupan Yang didambakan Bagi setiap orang Jadi berhentilah Membandingkan Kehidupan kita Dengan kehidupan Orang lain Yang mungkin Terkesan Jauh lebih beruntung Dari kita Stop Karena Filosofi bodo amat Ini Mengajarkan kita Untuk tidak terlalu Memperdulikan Apa yang orang lain Fikirkan Tentang kita Nah yang terpenting Disini adalah Kita fokus saja Bagaimana kita merasa Tentang diri kita sendiri Dan apakah kita berbahagia Itu saja sih Dan kita akan bahas lagi Ini bagaimana Kiat-kiat Untuk mengadopsi Mengadopsi Filosofi bodo amat Yang belum subscribe Jangan lupa Disubscribe dulu Karena subscribe Like dan komen Dari teman-teman semuanya Yang mendengarkan podcast ini Adalah semangat bagi saya Untuk tetap produktif Menghasilkan konten-konten Yang edukatif Informatif Dan semua yang adaptifnya Terima kasih ya Yang sudah klik subscribe Jangan lupa kasih komentar juga Nah kita akan masuk Membahas tentang Bagaimana sih Kiat-kiat-kinya Untuk mengadopsi Filosofi bodo amat ini Yang pertama adalah Menikmati kebahagiaan Dari hal-hal yang sederhana Jadi mulailah Dengan menghargai kebahagiaan Dalam momen-momen sederhana Momen yang sederhana Maksudnya Tidak mesti harus Wow Lalu kemudian Kita menikmatinya Tidak seperti itu Contohnya Dengan berlibur misalnya Atau menikmati Matahari terbenam Melihat senyuman Orang-orang yang kita cintai Atau menikmati Secangkir kopi dan teh Di pagi hari misalnya Disyukuri hal-hal tersebut Karena kebahagiaan Seringkali ditemukan Dalam momen-momen Seperti itu Yang kedua adalah Lepaskan yang tidak dapat Diubah Seringkali Kita terjebak Dalam stres Yang tidak dapat Kita kendalikan Nah Sebaiknya Kita belajar Untuk melepaskan Hal-hal tersebut Jadi hal-hal Yang tidak bisa Dikendalikan Lepaskan Jika kita tidak dapat Mengubah sesuatu Mengapa kita harus Terlalu khawatir Yang ketiga adalah Dengan memperhatikan Kesadaran Atau mindfulness Kesadaran Adalah kunci Untuk mengoptimalkan Filosofi bodo amat Jadi dengan menjadi Lebih sadar Akan fikiran Dan emosi kita Kita bisa belajar Untuk melepaskan Perasaan yang tidak perlu Dan lebih fokus Pada kebahagiaan Ingat ya Fokus Pada Kebahagiaan Kebahagiaan yang dimaksud Adalah bukanlah Kebahagiaan semua Tapi kebahagiaan Yang sejati Jadi mencapai Kebahagiaan Yang lebih besar Bisa kita raih Dengan mengadopsi Filosofi bodo amat Ini di dalam kehidupan Jadi ini bukan Tentang memiliki Lebih banyak barang Atau prestasi Ya tapi Ini lebih kepada Hidup yang sederhana Mengurasangi Stres dan fokus Pada hal-hal Yang sebenarnya Berarti Jadi kita dapat Mencapai kebahagiaan Sejati Dengan merayakan Momen-momen kecil Dan tidak terlalu Memikirkan Hal-hal Yang tidak penting Filosofi bodo amat Ini Mengajarkan kita Bahwa Kebahagiaan Sejati Tidak tergantung Pada apa yang kita miliki Atau pencapaian kita Ingat ya Jadi kebahagiaan Kebahagiaan itu Tidak tergantung Pada apa yang kita miliki Atau pencapaian kita Tetapi Kebahagiaan Sejati itu Tergantung pada Bagaimana Cara kita melihat Dunia Dan bagaimana Kita meresponnya Dengan Mengoptimalkan Kebahagiaan Filosofi ini Maka kita dapat Mencapai hidup yang Lebih bahagia Lebih damai Dan tentunya Lebih memuaskan Nah Mengoptimalkan Kebahagiaan Dengan Filosofi bodo amat Adalah ini tentang Melepaskan diri Dari stres yang Tidak perlu Fokus pada Hal-hal yang Benar-benar penting Dan mengejar Kebahagiaan Sejati Ini Adalah tentang Merayakan Momen-momen Kecil dalam hidup Dan tidak terlalu Memikirkan Hal-hal yang Tidak terlalu penting Maka Jangan lupa Fokuslah Pada hal-hal Yang Memberdayakan Fokuslah Pada hal-hal Yang Membahagiakan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hal-hal